Idem Khalid, tokobangsa sekaligus ketua NU, lahir 27 Agustus 1921, menganggap politisi yang baik mesti memahami filosofi air. Ia memilih bersikap fleksibel untuk menjaga posisi NU. Dibesarkan dengan mendapat pendidikan di pesantren, setelah menjadi sekretaris PBNU pada usia 30 tahun, ia juga jadi ketua umum PBNU termudah dan terlama. Meski mayoritas KINU tak mendukung demokrasi terpimpin dan nasakom, Idem justru mendukungnya agar NU tak disedutkan, sehingga tetap ada ormas yang mewakili umat Islam dalam sistem politik. Diangkat juga jadi wakil perdana menteri pada 1956. Kabinet yang tak direstui presiden ini hanya bertahan setahun. Setelah itu banyak memegang jabatan penting, ia jadi menteri kesejahteraan rakyat, ketua DPR-MPR dan ketua umum PPP. Beralih memimpin perguruan Darul Ma'arif setelah tak lagi berpolitik, ratusan murid pun dididik ilmu agama di kediaman idam.